Hai guys, ketemu lagi bersama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru, yaitu Manchester United dipastikan lolos ke semifinal FA Cup setelah mengalahkan Fulham dengan skor 3-1. Sementara Barcelona semakin dekat untuk juara La Liga usai berhasil menang di Laga El Clasico. Simas lengkapnya di contoh gol hari yang berikut ini. Kita mulai berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Arsenal yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah memperdaya Crystal Palace dengan skor 4-1. Berarti hasil pertandingan FA Cup guys, ada Brighton dan Manchester United yang akan bertemu di partai semifinal setelah mampu mengalahkan Grimms B-Town dan Fulham. Arsenal meraih kemenangan telah kalah menjamu tamunya yakni Crystal Palace. Dalam laga tersebut, Martin Odegaard dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan skor akhir. Sejak menit awal pertandingan, Arsenal sudah tampil menekan. Sebaliknya, Crystal Palace justru mempunyai beberapa peluang yang sangat membahayakan gawang yang dikawal oleh Aaron Ramsdell. Salah satu peluang itu terjadi di menit ke-10 di mana sepakan Wilfred Zaha cuma mengenai tiang gawang saja. 5 menit berselang, squad The Eagles kembali punya peluang emas lewat Odson Edwards. Sayang sepakan kencang yang tersebut berhasil dipatahkan dengan baik oleh Ramsdell. Meskipun punya dua peluang emas, Crystal Palace justru kebobolan lewat Gabriel Martinelli di menit ke-28. Jelang berakhirnya babak pertama, The Gunners menambah keunggulan lewat Bukayosaka. Meski babak kedua, Arsenal sama sekali tidak mengendurkan serangan mereka. Hasilnya, pada menit ke-55, Granit Saka berhasil memperlebar jarak menjadi 3-0. Namun, squad The Eagles sempat memperkecil kedudukan lewat Javry's Club di menit ke-63. Bukayosaka menutup kemenangan Arsenal dengan kembali mencetak gol di menit ke-74. Tambahan dua golnya itu membuat Saka mencatatkan rekor gemilang. Saka menjadi pemain pertama Premier League yang berhasil mencatatkan 10 gol dan 10 asis. Tambahan tiga poin ini membuat Arsenal kian kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 69 poin. Selesai pertandingan, Mikkel Arteta senang dengan semangat timnya seusai gugur dari Europa League. Akan tapi, sang pelatih meminta para pemainnya jangan cepat berpuas diri atas kemenangan kali ini. Brighton meraih hasil maksimal saat menjalani babak perempat final Piala FA menghadapi Games B-Town. Dalam bagian tersebut, squad The Seagull menang besar dengan keunggulan lima gol tanpa balas. Baru berjalan 6 menit laga, Brighton sudah unggul lewat Dennis Undaf. Memasuki babak kedua, pasukan Roberto De Zerbi mengamuk dengan mampu memasas empat gol sekaligus. Gol tersebut dicetak melalui Soli March, Kauromi Toma, dan brace dari Evan Ferguson. Dengan kemenangan ini, squad Burung Cepernang Kering lolos ke babak semifinal Piala FA. Manchester United merauh kemenangan, kalah menjalani partai perempat final menghadapi Fulham. Pasukan Eric Ten Hag berhasil menumbangkan squad The Cotter Girls dengan skor akhir 3-1. Fulham berhasil unggul lebih dulu lewat skema sepak pojok melalui Alexander Mitrovic di menit ke-50. Ketertinggalan membuat squad Red Devil menaikkan intensitas serangan. Terbukti di menit ke-72, Jordan Sanca mendapatkan peluang emas hasil umpan dari Anthony. Namun, tendangan tersebut mengenai tangan William yang berada tepat di depan gawang. Hasilnya, Wasid menunjuk titik putih dan menggajar William dengan kartu merah. Setelah itu, Mitrovic dan pelatih Fulham Marco Silva ikut dihadiahi kartu merah karena protes kepada Wasid. Bruno Fernandes yang ditunjuk menjadi Al Gojo berhasil mengkonversikan penalti tersebut menjadi gol. Gajima itu dua menit berselang, Seton Merah kembali menambah angka melalui gol cantik dari Marcel Sabitzer. Keman asal Austria ini memanfaatkan peluang yang dikurimkan oleh Luke Shaw. Menjelang laga berakhir, Bruno berhasil menciptakan brace untuk memastikan kemenangan Manchester United di laga ini. Dengan ini, Derek Deville dipastikan berhadapan dengan Brighton di semifinal. Laga tersebut bakal dilangsungkan bertanggal 23 bulan April mendatang. Usai pertandingan, Eric Ten Hag mengaku senang dengan perkembangan dan kemenangan timnya di laga ini. Villarreal menjalani laga pengen ke-26 saat berhadapan dengan Osasuna. Squad Aswan QQ Setien Pesta Gol kegawang Tuan Rumah dengan skor akhir 3-0. Ketiga gol, squad kapal selam kuning dilesakan oleh Samuel Cikweze di menit ke-14 laga. Kemudian disusul lewat 2-2 gol Jose Luis Morales pada menit ke-85 dan 90 pertandingan. Kemenangan ini masih belum mendonggerak posisi Villarreal di papan klasemen La Liga. Kini mereka masih bertengger di peringkat 6 dengan menorehkan 41 poin. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Sevilla yang kembali takluk setelah mampu diperdaya Getafe dengan 2 gol tanpa balas. Berikutnya di laga El Clasico, ada Barcelona yang comeback dramatis susah mengalahkan sang rival Real Madrid dengan skor 2-1. Selamat! Sevilla harus menelan pil pahit setelah kembali takluk atas Getafe di pekan ke-26 La Liga. Bermain di kolisium Alfonso Perez, masukkan George Sampaoli takluk dengan 2 gol tanpa balas. Getafe berhasil membuka kubulan melalui Munir El Hadadi di menit ke-50. Enes Unai menutup kemenangan squad Azulons melalui golnya di menit akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Getafe berhasil menggeser posisi Sevilla di peringkat 13 klasemen sementara La Liga. Barcelona meraih kemenangan dalam laga El Clasico di pekan ke-26 La Liga menghadapi Real Madrid. Sekolah Tuhan, Xavi Hernandez berhasil comeback dramatis dengan keunggulan tipis 2-1. Laga ini sendiri menjadi sorotan lebih di mana Pep Guardiola turut menyaksikan pertandingan. Barcelona sendiri sempat tertinggal 1 gol lewat benuh diri dari Ronald Araujo di menit ke-6 pertandingan. Selanjutnya, pertandingan ini berjalan cukup alat di mana kedua tim saling jual beli serangan. Barcelona pun sempat mendapat peluang emas melalui rapinya pada menit ke-33. Namun saat itu, Thibaut Courtois masih sigap menepis di bawah mistar gawang squad El Real. Gak menyerah begitu saja di akhir babak pertama, Sergi Roberto berhasil menyamakan kedudukan. Masuk ke babak kedua, Barcelona lebih dominan untuk melakukan serangan. Hingga akhirnya, Xavi Hernandez memasukkan Frank Cassie di menit ke-77 menggantikan Sergi Roberto. Sebenarnya, Real Madrid sempat mengemas gol lewat Marco Asensio di menit ke-81. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh Wasid karena sudah dalam posisi offside. Di menit akhir pertandingan, Cassie yang baru masuk berhasil melesakan gol. Gol ini membuat Barcelona unggul 12 poin dari Real Madrid di posisi puncak dengan mengkoleksi 68 poin. Kita jauh ke hasil pertandingan Seri A. Ada Napoli yang semakin dekat untuk Scudetto dengan menggul jauh pesaing terdekat mereka. Sedangkan Lazio berhasil memenangkan laga derby Roma setelah unggul tipis dengan skor 1-0. Napoli merau poin penuh saat bertandang ke markas Torino di pekan ke-27 Seri A. Bermain di Olimpico Grande Torino, Skud Partenopei menggila sang tuan rumah dengan skor akhir 0-4. Empat gol kemenangan Napoli dicetak lewat brace dari Victor Ossimhe, Kipca Faradzkela, dan Tangu Indombele. Sampai peluit panjang dibunyikan, Torino gagal mencaposkan satu pun gol balasan. Tambahan tiga poin ini membuat pasukan Luciano Spalletti semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Mereka mengemas 71 poin unggul jauh atas Lazio dengan selisih 9 gelas angka. Lazio sukses meraih hasil positif saat melakoni derby sekota di pekan ke-27 menghadapi AS Roma. Pasukan Maurizio Seri menang dengan skor tipis 1-0. Kuatlah Equil menang lewat gol tunggal dari Mathias Zakaknyi di menit ke-65 laga. Hingga laga berakhir, skuad Galorosi gak mampu mengejar ketertinggalan satu gol. Dengan hasil ini, Lazio berhasil naik ke peringkat kedua dengan mengkoleksi 52 poin. Sedangkan skuad tesuan Jose Mourinho tertahan di peringkat 5 dengan mengemas 47 poin. Inter Milan melawan kekalahan saat laga derby di Italia di pekan ke-27 Seri A. Bertanding di Guisepe Meaza, skuad Nera Zuri Takluk atas Juventus dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta berhasil dilesakan lewat tembakan Philip Kostic di menit ke-23. Sampai pulit panjang dibunyikan, Inter Milan gagal melesakan satu pun gol balasan. Usai pertandingan, terjadi keributan yang melibatkan Danilo de Ambrosio dan Leandro Paredes. Akibat keributan itu, Sang Wasis menggejar keduanya dengan kartu merah. Atul ini membuat Inter Milan harus turun ke peringkat 3 dengan menorehkan 50 poin. Sedangkan Juventus masih tertahan di peringkat 7 dengan perolehan 41 poin. Next, kita masuk ke hasil pertandingan Bundesliga di mana posisi Bayern München berhasil dikudeta oleh Borussia Dortmund setelah takluk atas Bayern Leverkusan. Kita berani ke hasil pertandingan Ligue 1 nih. Ada Lionel Messi yang masuk ke luarung stadion saat para pemain PSG menyapa para penonton. Mau tahu kronologi lengkapnya? Tonton sampai selesai! Bayern München gagal meraih 3 poin saat bertanang ke stadion Bay Arena. Perlega tersebut, squad haswan Julian Nagels menangluk atas Bayern Leverkusan dengan skor 2-1. Squad FC Hollywood unggul terlebih dahulu melalui sepakan Joshua Kimmich di menit ke-22. Namun, Bayern Leverkusan bisa bangkit dengan mencetak 2 gol di menit ke-55 dan ke-73. Kekalahan ini membuat posisi Bayern München harus rela dikudeta oleh Borussia Dortmund. Setelah ini, squad di Rotten berada di peringkat 2 dengan norekang 52 poin. Parisien Jerman menjalani pertandingan pekan ke-28 Ligue 1 saat berhadapan dengan Rene. Pernah lagi itu, squad Les Parisien harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Sebelum laga dimulai, ada momen menarik yang ditunjukkan oleh fans PSG. Setelah itu, mereka terlihat mencumuk oh Lionel Messi saat namanya dikemandangkan di Stadion Park des Princes. Anda ngasih Christopher Galtier mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Namun, mereka harus kecolongan lewat gol dari Carl Toko Ekambi di menit akhir babak pertama. Ketertinggalan 1 gol membuat PSG menaikkan intensitas serangan. Sayangnya, Arnaud Calmuendo berhasil mengandakan kedudukan sekaligus menutup laga ini dengan kemenangan. Pusaha laga terlihat Messi dengan muka kesal melasuki ruang ganti terlebih dahulu. Padahal rekan-rekannya sedang memberi apresiasi kepada penonton yang datang ke Stadion. Di laga ini, Lapulga memang bermain buruk dan kurang membantu di lini penyerangan. Bahkan media bernama Gol cuma memberi rating 4 kepada pemain asal Argentina ini. Sementara itu, kekalahan ini juga menarik perhatian dari pemilik PSG yakni Nasir Al-Khalayfi. Sebab dia terlihat kesal dan seakan gak percaya dengan hasil yang diterima oleh klubnya. Hasil ini gak terlalu berpengaruh bagi posisi klian Bape dan kawan-kawan. Pasalnya, kini mereka masih kokoh di puncak lasemen sementara Lik Ong dengan mengkoleksi 66 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke kabar rumor nih. Ada Arsenal yang tertarik untuk mendatangkan Ismail Benacer. Sementara itu, ada agen Mohamed Salah yang membantah rumor yang menyebutkan kalau kliennya bakal pindah ke La Liga Spanyol. Arsenal mengincar beberapa pemain untuk memperkuat lini tengah mereka. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Ismail Benacer menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar perburuan. Pemain asal Algezaer itu pernah menjadi bagian squad The Gunners di tahun 2015 hingga 2017 lalu. Setelah ini, Benacer menjadi pemain penting AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Melihat performa apiknya bersama Rossoneri, Arsenal berniat untuk memulangkannya ke Emirates Stadium. Tiga-Nes bahkan siap memasukkan Polarin Balogun dalam kesepakatan ini. Mohamed Salah kerap dirumorkan ingin pergi dari Liverpool di musim panas mendatang. Menurut laporan terbarunya, penyerang asal Mesir itu tertarik untuk hijrah ke kompetisi La Liga Spanyol. Jauh sebelum itu, Salah memang sering diberitakan akan merapat ke Real Madrid ataupun Barcelona. Namun, kabar hengkanya Salah ini dibantah oleh sang agen yakni Rami Abbas Isa. Melalui Twitter pribadinya, sang agen menuliskan kalau kabar tersebut adalah berita bohong. Saat itu, dia membalas cuitan dari salah satu jurnalis foodmerkato yakni Santi Auna. Juventus berupaya untuk memperkuat lini serang mereka yang di musim ini sedang gak konsisten. Dikutip dari media Amphi Hayas, Bianconeri tengah mengincar winger Villarreal yaitu Yeremi Pino. Meskipun masih berusia 20 tahun, Yeremi Pino sudah menjadi andalan di lini serang squad kapal selam kuning. Terbukti selama 3 musim ini, dia telah tampil dalam 117 pertandingan di berbagai kompetisi. Namun, perjuangan nyatua untuk memboyong sang pemain dirasa sangat sulit. Setelah pemain kelahiran, Las Palmas itu masih terikat kontrak bersama Villarreal sampai tahun 2027. Berita selanjutnya, L7 berniat untuk mendatangkan Manuel Akanji yang saat ini menjadi pilar utama Manchester City. Sementara PSD akan menyiapkan dana besar mencapai 180 juta euro untuk merekrut Kivca Faradzkela. AC Milan disinyalir akan mencari back tengah baru untuk mengarungi musim 2023-2024. Seperti diketahui, Rossoneri sendiri punya kelemahan di sektor pertahanan yang kerap kebobolan banyak gol. Dilansir dari Calcio Mercato, manajemen Rossoneri membidik Manuel Akanji dari Manchester City. Kabarnya pemain asal Swiss ini bakal menjadi pengganti dari Simon Kejair yang sudah gak bisa diandalkan. Meskipun begitu, Akanji sendiri menjadi salah satu pemain paling diandalkan Pep Guardiola di musim ini. Akan tapi, squad citizens yang melepasnya dengan mahar 20 juta euro. Kivca Faradzkela mencari perhatian karena Tandul Gemilang bersama Napoli. Berseragam Partai Nopay penyerang Georgia itu telah mencetak 14 gol dari 30 pertandingan yang telah dilakoni. Gak heran kalau Faradzkela menjadi incana sejumlah klub elite Eropa. Kurir Delosport mengabarkan kalau PSG menjadi salah satu yang paling meminati jasa wonderkid 22 tahun itu. Laporan itu menambahkan kalau Les Parisian siap mengeluarkan dana besar. Dana itu mencapai 180 juta euro atau 2,9 triliun rupiah. Ketua PSSI yakni Herik Thohir menyebut kalau Indonesia akan menjalin kerjasama dengan Jepang untuk memendahi kompetisi Liga 1. Sementara di kabar penutup dari hasil pertandingan Liga 1 ada Rans Nusantara FC yang berada di dasar klasemnya setelah takluk atas Persita Tanggera. Indonesia akan menjalin kerjasama dengan Jepang terkait manajemen klub, perwasitan, dan sistem Liga. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI yakni Herik Thohir. Thohir yang didampingi jajarannya bertemu dengan perwakilan dari Federasi Sepak Bola Jepang. Dikutip dari The Think Sport, Herik Thohir mengklaim kalau dia sudah menandatangani kerjasama tersebut. Gak cuma Jepang, Herik Thohir juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara lainnya mulai dari Arab Saudi, Inggris, dan juga Argentina. RMFC mengakhiri tren negatif mereka dalam lagu lanjutan pekan ke-31 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion PT IK, Squad Singo Eden memperdaya Persikabos 1973 dengan skor akhir 3-1. Di obak pertama, RMFC tertinggal 1 gol lewat Dimas Derajat di menit ke-39. Beruntung di obak kedua, Squad Singo Eden bisa bangkit dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesihkan melalui Dedik Setiawan, Rizki Dwi Febrianto, dan Gianzola. Hasil ini memastikan arema FC menyalin PSIS dan Persisolo di peringkat 10 kelasemen sementara. Persita Tanggerang berhasil mencuri poin saat lautannya ke Stadion Pakansari Bogor. Dalam lagu tersebut, Squad Pendekar Kisadane menekuk santuan rumah Ranz Dusantara FC dengan skor 1-2. Kedua tim sendiri bermain cukup alot dan mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata. Dalam persita Tanggerang baru tercipta di menit ke-76 lewat Fairu Zaman Ohorela. 3 menit berselang, Ranz sempat menyamakan gelidukan lewat Muhammad Tahir. Sayangnya Bay Senyong mencetak gol dramatis di menit ke-80 pertandingan. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Osim Hen. Halan memang monster sepak bola. Iya guys, tapi Mbappe juga monster sepak bola deh kayaknya. Kalau kalian tim siapa Mbappe atau Halan? Comment di bawah. Sampai jumpa.